oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di kokoin channel teman-teman membahas seputar e-drop ya teman-teman ya pada kali ini kembali ya cukup lama itu saya membahas tentang wallet telegramnya dimana banyak para teman-teman sekalian itu mengalami masalah pada saya KYC atau mengakses oleh telegram itu sendiri ya jadi ketika saya membuat video ini semoga kalian terbantu ya dengan video yang saya berikan ini ya teman-teman ya walaupun mudah-mudahan ya tidak semoga berhasil lagi ya teman-temannya nah kemudian di sini saya mendapatkan dari mbah Google juga ya ya teman-temannya bahwasannya di sini helpscot.com itu tentang wallet telegramnya gimana di sini terjadi pembatasan akses ya Nah jadi di sini akses ke wallet itu ditangguhkan apa alasannya Nah jadi terus jika aksesnya disuspend tapi saya punya crypto bagaimana cara withdrawnya nah disini sama seperti QnA ya dia dia bertanya aku misalnya kalian bertanya dia jawabnya gitu teman-temannya Nah jadi disini kita bisa melihat apa-apa saja yang terjadi ketika kalian itu mau KYC wallet telegramnya misalnya pembatasan wilayah atau misalnya pembatasan usia Nah nggak bisa di sini kalian bisa lihat teman-temannya terifikasi di duplikat verifikasi tidak berhasil misalnya kita cek untuk pembatasan usia ya teman-temannya nah tetapi mendapat pembatasan usia apa yang harus dilakukan Nah jadi Oh ketika di bawah 18 tahun itu tidak bisa mendapatkan KYC ya jadi bagi kalian yang belum 18 tahun itu pastinya tidak bisa KYC untuk kepalit telegramnya ya teman-temannya dan tunggu sampai kalian 18 tahun dulu nah terus kemudian banyak juga teman-temannya di sini nah ada juga verifikasi duplikat verifikasi tidak berhasil nah misalnya ini verifikasi tidak berhasil saya mengalami masalah verifikasi KYC apa yang harus dilakukan dalam kasus Anda verifikasi tiap berhasil sehingga pembatasan akses bersifat final nah jadi karena pemeriksaan identitas dan KYC hanya dapat dilakukan satu kali Anda dapat membaca lebih lanjut nah disini Hai nah privatasi identitas Nah jadi kalau kalian ingin mencek tidak bisa saya jelaskan satu-satu ya teman-temannya kalian nanti bisa cek di ah apa namanya di website ya nanti saya akan coba share mungkin atau di deskripsi video ataupun di videonya ini ya nanti kalian cek saja untuk website-nya semoga ya bersemoga terbantu dengan permasalahan kalian ya kalian baca-baca saja apa yang terjadi dan apa yang kalian alami tentang cara KYC di walet telegram ini ya Nah jadi kalian coba baca disini cukup lengkap ya disini banyak kalian klik kalian klik semoga di ini bermanfaat nantinya untuk kalian ya teman-temannya disini itu bahasa Inggris nanti kalian perlu terjemahkan dulu ya cukup dengan klik tanda tiga di Google form itu kalian terjemahkan ya teman-temannya disini itu langsung bahasa Indonesia ya teman-temannya Hai banyak yang ada misalnya apa namanya banyak lengkapnya saya bisa mengalami pedifikasi tidak berhasil Nah jadi untuk secara gembaran umumnya misalnya kan ketika kita mendaftar nih itu pakai nomor HP ya teman-temannya itu diharapkan kalian memasukkan nomor handphone yang aktif antara WA sama nomor telepon biasa itu harus aktif Nah itu untuk kebiasa apa hal yang terjadi biasanya kemudian untuk KTP itu diusahakan KTP kalian yang pertama itu fotonya jangan buram Hai kedu terus kedua itu kata-kata misalnya nama kalian ataupun nomor nih KTP kalian ataupun tempat atau tanggal lahir macam-macam yang ada tulisan di depan KTP itu jangan sampai buram atau tidak terlihat jelas ya karena itu berpengaruh juga untuk KYC di wali telegram kemudian untuk KTP itu sudah terus tempat tanggal lahir ya tempat tanggal lahir kalian apa tanggal lahir setelah tanggal lahir itu harus sesuai juga dengan Adi kalian daftarkan di dokcapel ya secara online nah jadi bagi kalian yang KTP itu tidak online itu juga bisa menjadi masalah ya biasa jadi masalah ke itu untuk se permasalahan umumnya untuk permasalahan lebih lanjut kalian bisa cek nanti di website ini teman-teman ya Nah kemudian untuk apa namanya untuk foto wajah atau kamera apa sistem mengamera apa mengkamera di wajahnya lifeless apa namanya itu Nah itu nanti kalian harus sesuaikan dengan arahan di bulatan kan ada bulatan biasanya nah sesuaikan kan dibawahnya itu biasanya kalau nggak salah bahasa Inggris ya itu kalian harus sesuaikan ya teman-temannya jangan kanan sampai noleh kanan-kiri tergantung arahannya kalau no katanya noleh kanannya noleh kanan atau noleh kiri ya noleh kiri gitu teman-temannya kalau enggak salah ya kalau untuk KYC di walet kalau enggak ya nggak ada kayaknya itu di bursa atau exchange ya misalnya bybit atau widget ya teman-temannya nah cuman untuk level extend itu kalian dimasukkan nama lengkap kalian nama depan nama belakang serta tanggal akhir itu aja nah kemudian katanya sempat juga saya membaca bahwasanya kalian itu hanya punya nama nama depan saja tidak punya nama belakang Nah jadi opsinya itu pernah juga ditanyakan di Google itu bahwasanya dia punya nama depan saja Nah jadi opsinya itu kalian tinggal di nama belakang kalian kasih titik saja ya teman-temannya kasih titik kemudian di nama depan itu sesuaikan nama kalian terus nama belakang itu kalian kasih titik saja ya Oke mungkin itu saja yang depan saya sampaikan mohon maaf apabila infonya banyak kurang jelas jadi kalian coba cek saja langsung di wal apa apa di websitenya ini nanti ya teman-temannya semoga dapat membantu kalian Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh